Pohon Zaitun Pohon Zaitun Pohon Zaitun Pohon Zaitun Pohon Zaitun adalah pohon yang amat penting bagi kehidupan bangsa Israel nama Ibraninya Zait dan pohon ini berasal dari wilayah Laut Tengah akarnya yang masuk sejauh 6 meter menyebabkan ia tetap tumbuh subur di musim kering di lereng berbatu-batu tingginya bisa mencapai lebih dari 6 meter uniknya pohonnya selalu berwarna hijau umat yang dikasih Tuhan bicara soal pohon Zaitun maka kita akan melihat bahwa banyak manfaat yang dihasilkan dari dalam dirinya misalnya kayunya yang keras dapat dipakai untuk membuat perkakas rumah tangga buahnya dimakan dan minyaknya dapat di peras untuk membuat bahan roti sebagai bahan dasar membuat salep minyak rambut sebagai obat atau bahkan ramuan-ramuan tertentu karena itu hari ini kita diingatkan oleh pohon Zaitun keberadaannya membawa sejuta manfaat bagi banyak orang nah mari kita berefleksi adakah keberadaan kita kehadiran kita pemikiran kita pendapat kita perilaku kita sudah membawa manfaat bagi banyak orang pohon Zaitun sudah menyelesaikan bagian yang menjadi sosok menjadi tumbuhan yang bermanfaat bagi banyak orang bagaimana dengan kita dalam sapa gembala hari ini kita diingatkan bahwa hidup kita bukan hanya untuk mengurusi diri kita sendiri tapi terlebih dari itu kita diminta untuk membawa dampak kita diminta untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang dengan demikian nama krisis semakin dipermuliakan selamat menjadikan hidup kita sebagai hidup yang penuh dengan manfaat Tuhan Yesus membalik selamat menjadikan